Halo guys, selamat datang di Mboksum Youtube Channel Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Sedikit cerita ya Kemarin itu aku baru jalan-jalan ke Semarang Nah disana aku makan bebek yang rasanya super enak banget Saking enaknya, rasanya masih terngiang-ngiang banget di pikiran aku gitu loh guys Nah akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke pasar dan beli 1 ekor bebek Sekarang kita coba bikin bebek gorengnya ya guys Pertama, aku mau ulek dulu bumbunya Disini aku memakai jahe, kunyit, bawang merah, dan bawang putih secukupnya Tambahkan sedikit garam supaya nguleknya lebih cepet ya guys Ulek-ulek semua bahan, kemudian aku tambahkan merija bubuk, ketumbar bubuk, dan aku tambahkan kemiri juga ya guys Terus ulek-ulek kembali sampai benar-benar halus dan aku siapkan juga lengkuas, serai, dan daun salam ya guys Disini aku menggunakan 1 ekor bebek yang sudah aku cuci bersih Pertama, kita mau rebus bebeknya dulu Goreng semua bumbu yang tadi sudah siapkan Kita ongsreng-ongsreng terus sampai benar-benar wangi ya guys Kalau baunya sudah harum-wangi, seharum cintaku padamu Selanjutnya, kita masukkan air secukupnya Dan kita masukkan bebeknya semua ya guys Pastikan semua bebek terendam air Dan tidak ada yang mengolongol ke permukaan ya guys Tambahkan garam, penyedap rasa, gula, dan tambahkan sedikit micin supaya guri-guri nyoy Nah disini aku mau berbagi tips and trik supaya dagingnya cepat empuk Kita bisa tambahkan sendok atau kita tambahkan sejumpit beras ya guys Tunggu sampai benar-benar meresap dan airnya asat Dijamin dagingnya sudah empuk banget ya guys Selanjutnya, aku mau goreng dagingnya Disini aku milih bagian paha karena aku suka banget sama paha loh guys Terus bolak-balik sampai benar-benar kering Ini warnanya hitam bukan gosong ya guys Tadi aku kasih gula jadi warnanya agak seperti ini Tapi rasanya tetap mantul dan top markotop Nah ini penampakan bebek goreng alam bok sum yang rasanya super mantul dan dijamin top markotop Bagi kalian yang mau mencoba nanti resepnya aku spill di bagian akhir video ya guys Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi masakan buat kalian Selamat mencoba Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax